Saya minta Tanjung Perak, saya minta Belawang, saya minta Makassar, semuanya Dwelling Time diperbaiki. Nggak bisa seperti ini. Saya pastikan. Pemirsa menyikapi kemarahan Presiden Jokowi atas Dwelling Time, Kapolri Jenderal Polisi Tito Kanavian akan segera menurunkan Satgas Penegakan Hukum Bongkar Muat atau Dwelling Time di Pelabuhan Belawang Tanjung Perak dan di Pelabuhan Makassar. Kami akan mengawasi, kalau seandainya memang ternyata nggak jalan, kami akan melakukan penegakan hukum. Kita akan bentuk Satgas, sama seperti halnya yang waktu dulu. Satgas ya. Mulai dari pre-clearance, jadi tata-tata perizinan-perizinan, birokrasi prosedur perizinan. Kita akan lihat, apakah ini lambatnya di pre-clearance, artinya di perizinan. Dari, apa, kamil perdagangan di sana, kemudian insansi-insansi terkait, pertanian, kesehatan, lain-lain yang ada di tempat-tempat, tiga tempat itu. Kalau memang permasalahan di sana, kita akan gebrak di situ. Kalau Kapolri sudah tegas, Pak Yuki, berarti juga beliau harus tegas merindak oknum aparat anak buahnya juga, kan? Karena semua ada di Pelabuhan, kan? Menurut saya, kita berpikir positif, lah. Seperti tadi yang disampaikan Pak Agung maupun Pak Tito, selaku Kapolri kan jelas. Ini kan penegakan hukum. Tapi di sana juga ada unsur pembinaan, seperti yang beliau lakukan pada saat di Jakarta. Walaupun belum sempurna juga, kita tahu. Definisi-definisi di Linktime ini bulat clear. Tapi dengan apa yang disampaikan kemarin, eh, kemarin kan itu oleh Pak Kapolri, tentunya ini akan memberikan hasil yang objektif juga. Ya, jadi jangan juga, memang tadi ada beberapa pelabuhan yang sudah disampaikan, kan? Seperti Medan, setahu saya nggak setinggi itu juga hari ini, gitu loh. Sudah ada perbaikan. Tapi jangan-jangan turunnya memang kondisi ekonomi juga sedang turun, nih, dekatnya, import ini. Jadi kita harus objektif juga. Setidaknya kan yang membisiki Presiden, atau orang-orang di seluruh Presiden juga memberikan asupan informasi yang tepat, begitu kan? Dasarnya apa? Sehingga tidak jadi bumerang juga, kalau di dalam tim Presiden Men itu nanti ternyata juga jadi bumerang, kan Presiden juga bisa nggak mencapai apa yang dia inginkan. Ya, betul. Nah, ini melalui dengan apa yang dilakukan ini kan kita harapkan akan menghasilkan sesuatu yang objektif. Seperti itu. Ada masih optimistis terhadap apa yang jadi harapan ini? Ini soal daya saing bangsa ya? Ini kita harus perbaiki bersama. Saya setuju, Pak Yuki. Tapi kan Anda juga katakan bahwa 18 atau berapa instansi yang terkait tadi, kalau sudah bicara daya saing kan harusnya satu padu. Lah kok masing-masing ego sektoral nggak bisa melihat. Ini yang saya sering bilang gitu, harusnya kan kita ini sebagai pelaku diberikan suasana yang nyaman bekerja, cepat, memberikan pelayanan kepada pemilik barang. Istilahnya kami ini kan mewakili pemilik barang. Dan saya dari dulu juga komit kalau ada anggota saya atau misalnya members daripada ALVI yang memang nakal, ya ditindak aja. Oke. Jadi ini that's a commitment. Dari semua sektor lah. Tapi tolong juga kalau ada yang dari unsur pemerintah gitu kan harus tegas juga. Dan gini ya. Kan bahasanya gini, Pak Yuki. Kelabuhan itu bukan hanya semata pelindu 1, 2, 3, dan 4. Saya trying to be objective aja. Kan pre-clearance itu juga ada kaitannya dengan 18 kementerian dan lembaga. Di custom clearance itu ada beacukai. Tentunya dengan anggota, bukan anggota, members dari asosiasi gitu ya. Karena kami juga ada kerjasama dengan beacukai. Karena ini kan harus terdaftar. Kalau ada yang nakal kan itu harus dicabut gitu ya. Kurang lebih kan seperti ini. Nanti dilihat lagi dari sisi post clearance-nya. Karena kalau tugas mungkin doling time hanya menghitung hanya sampai dengan keluar gate. Dengan catatan prosesnya sudah selesai. Tidak ada yang belum beres tapi dilakukan di luar gate begitu. Karena yang jadi masalah, bukan. Yang jadi masalah hari ini kan jadi pelabuhan, yorknya di satu sisi turun. Kepadatannya turun. Tapi sebetulnya prosesnya belum selesai. Nah itu yang lebih sering saya sampaikan di saat ini gitu loh. Dan itu terjadi? Apakah that's the number yang Presiden dapat 3, sekian itu udah real? Belum tentu juga. Ya, karena ini ada proses pengalihan dari satu titik ke luar belabuhan misalnya. Tapi kita juga tahu. Makanya penilaian, kenapa sih kok secara ranking itu turun gitu. Kan udah ada indikatornya di World Bank. Itu tinggal di klik, dibuka kelihatan kok mana yang naik, mana yang turun, mana yang lebih baik. Itu kelihatan kok, ya. Seluruh kita semua bisa membuka kok kok. Atau mungkin asumsi menghitungnya World Bank itu berbeda dengan kita. Itu semua kan dari dulu sering debatable. Kamu mengacu kemana? Mengacu kemana. Tapi that's number seluruh dunia pakai juga. Ada yang setuju, nggak ada yang setuju. Banyak syarat kepentingan dan lain-lain. Ini sama dengan menentukan angka kemiskinan. Dasarnya apa gitu kan? Dasarnya apa gitu. Bisa beda-beda. Tapi saya, itu kan hanya sebagai saltu, kita pakai sebagai referensi lah. Untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Pak Yuki, misalnya gini. Saya berpikir simple saja. Kita berpikir tentang service excellence. Anda kan customer-nya pelabuhan. Iya kan? Kalau saya pelabuhan, saya punya ada, keren ada delapan kata Pak Jokowi yang di pelabuhan berlawan. Tapi cuma satu itu yang berfungsi. Kalau saya berpikir saya memberikan pelayanan pada customer saya terbaik, semua saya fungsikan. Ini soal satu aja, soal keren gitu kan. Biar cepat. Jadi logika saya sederhana dong. Sama seperti Pak Jokowi kan? Makanya saya sering bilang, kalau dari sisi itu. Kita kan bicaranya B2B. Iya, bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis ini dengan pelabuhan ya. Kalau ada kenaikan. Tapi pelabuhannya masih memposisikan diri G kali ya? B2G jadinya. Birokrasi jadinya. Menurut saya gini lah ya. Saya nggak mau masuk polemik itu G2B, B2B, apa dan lain-lain. Tapi yang paling penting gini. Setiap ada kenaikan tarif di suatu pelabuhan ya. Entah di 1, 2, 3, 4. Saya selalu bilang, level of service-nya udah naik belum? Level of service-nya. Pelayanannya sudah naik belum? Mengukurnya dari mana? Mengukurnya. Kesepakatan sudah ada? Bukan sekedar kesepakatan. Kinerja itu kan dilihat. Kinerja itu kita lihat dari berapa jumlah volume barang yang masuk ya. Ini proses dueling timenya, bagaimana pengirimannya. Akhirnya disatukanlah asumsi biaya logistik Indonesia itu tertinggi. Bukan tertinggi. Tinggi. 24,6 persen terhadap GDP kita. Which is itu kan sangat tinggi. Belum lagi saya bicara domestik. Mungkin domestik bisa lebih tinggi lagi itu gitu loh. Tergantung jenis komoditinya seperti apa. Saya selalu bilang, akhirnya yang sangat dirugikan siapa? Kita nih masyarakat. Dan kita juga membeli barang nih. Kalau misalnya biaya logistiknya tinggi, barangnya juga nanti akan mahal juga. Betul. Salah satunya. Kita rugi, tapi Oknum untung. Nah itu yang menurut saya, lagi-lagi Oknum lakukan penindakan hukum. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agung. Dan siapa yang bisa melakukan penindakan hukum itu? Bukan pemerintah melalui aparatnya. Artinya sudah tepat ya. Kami kalau diajak bicara gitu kan, atau diminta, pastinya kita akan bantu. Paling tidak Pak Yuki, Anda bisa memberikan kisih-kisih, karena tiga hal tadi dari pre-clearance, kemudian custom dan post-clearance itu, Anda kan pemain dan pelaku. Anda bisa membisi Eka Poli, Pak, kalau yang di pre-clearance itu yang ini, ini, ini gitu kan. Sehingga ini kan menambah paling tidak dukungan kepada aparat kita gitu kan. Bisa nggak itu dilakukan oleh asosiasi atau pihak-pihak yang berkepentingan? Pasti bisa, pasti bisa ya. Saya tentunya akan sangat senang kalau semisalnya kita bisa menyampaikan secara langsung. Tadi Pak Agung juga sudah sampaikan. Betul, betul. Dan insya Allah kita akan sampaikan. Agar apa? Agar kita mendapatkan hasil yang seobjektif mungkin. Ya, tanpa harus mengganggu daripada kegiatan ekonomi itu sendiri. Kalaupun ternyata harapan Anda sesuai kenyataan, harapan Presiden juga sesuai kenyataan. Karena semua beres. Dwelling time bisa singkat. Ada yang rugi nggak kalau dwelling time itu singkat? Ya, harus ditanyanya ke importer ya. Importer ya? Ya, importer. Karena kan itu ruangnya di pre-clearance tadi. Saya pikir tapi sekarang dengan pengawasan yang lebih ketat, lebih kuat, lebih baik gitu ya. Termasuk ya di sisi pelaku logistik. Bukan berarti saya dorong murni ke sana. Mungkin dari asosiasi kami juga, anggota kami juga mungkin ada yang salah gitu. Makanya sebenarnya objektif aja. Ya, lebih baik. Karena ini masalah komitmen lah. Kita ingin kita jauh lebih baik. Sekarang ini kan sudah terjadi persaingan. Walaupun saya sebagai five chairman juga di tingkat ASEAN di ASEAN Federation for Water Association ya. Kelihatan aja kalau kita ngumpul itu kompak. Padahal kita, oh itu saling bersaingnya. Dan masing-masing negara mengitip dari satu ke yang lain. Sangat terlihat kok. Didominasi oleh siapa, seperti apa, kepentingannya seperti apa. Tapi kan setidaknya kita bisa mencuri pengalaman negara-negara tetangga kan. Di ASEAN paling tidak gitu kan. Dan saya tuh sering sampaikan gini. Jangan kita masih sibuk deregulasi. Kita masih mengharmonisasikan regulasi. Mereka semua sudah dagang. Itu dia. Kita masih sibuk urusan begini. Mereka sudah dagang. Sudah dagang. Nah, saya tidak berani memprediksi. Tahun depan kita ketemu lagi Pak Yuki. Apakah kita masih membahas marahnya Pak Jokowi? Atau sudah bicara lain kira-kira? Saya rasanya kalau diundang hal yang sama, lebih baik enggak ya. Masa kita bicara hal yang sama, artinya apa? Kita sama-sama enggak ada yang maju gitu. Iya, ini harapan kita bersama. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Pak Yuki, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami. Sampai ketemu lagi dan sukses buat Anda.